assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya berjumpa kembali di channel nyawal teknik ya pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya untuk mengukur daya umspeker ya sebuah speker ya guys yang mana spekker merek alson ini dia mempunyai daya umnya di kisaran 6 ohm ya guys sedangkan untuk spekker yang 15 ini rakitan ya guys ya 10 rakitan ya guys tetap ingin tahu ya seberapa daya um ya untuk spekker rakitan ini guys ya cara mengetesnya atau cara mengecek daya umnya ya guys ya pertama guys ya kita menggunakan tester digital guys tester digital ya guys kita di kisaran di 200 ya guys kita di kisaran 200 pengen tahu ya guys seberapa hasilnya guys ya seberapa hasilnya guys kita pengen tahu ya guys ya seberapa hasilnya ya untuk spekker elson ini guys ya ini spekker sepulnya belum ini guys ya belum rakitan ya guys masih normal ini sedangkan untuk spekker 15 ini sepulnya udah sepulnya udah sepulnya guys ya kita pengen tahu ya berapa ya umnya ya sepulnya guys ya sedangkan untuk elson ini dia masih normal guys ya masih normal dia belum sepulnya guys kita pengen tahu ya berapa ya masih normal ya guys bener-bener kita cek seberapa daya umnya ya untuk spekker elson ini sedangkan untuk yang tertera di label ini dia 6 ohm ya guys kita di kisaran di 200 ya guys di 200 ya coba kita cek ya guys berapa ya kita pengen tahu berapa ya guys ya dia di itu guys dia di kisaran 200 dia ya kurang lebih 6 ohm ya guys 6 ohm ya guys 6 ohm guys bener 6 ohm ya di kisaran 200 ya guys untuk spekker yang 15 ini sepulnya kita pengen tahu ya guys berapa ya kalau dia melebihi 8 ohm otomatis harus kita buka kembali ya guys ya harus kita buka kembali gitu lah sepulnya ini ya sepulnya ini ya maksudnya terlalu pengen tahu sejauh mana gitu ya daya umnya guys ya guys kisaran 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 ini ya guys oh ternyata dia ham melebihi di 8 um ya guys otomatis ini sepulnya terlalu terlalu besar ya guys ya dia melebihi dari kapasitas 8 um ya guys otomatis 10 ini harus kita buka kembali guys ya harus kita buka kembali harus kita rapikan kembali ya karena dia melebihi dari 8 um guys rata-rata untuk speaker 15 ini ya guys untuk sekelas 15 ini kelas outdoor atau 8 ini dia minimum itu di kisaran 8 um guys ini di kisaran 9 um guys otomatis terlalu besar guys ya harus kita rapikan kembali sepulnya ya untuk speaker elson ini ini untuk salon aktif ya guys ya dia di kisaran 6 um ya guys soalnya untuk karakter suara itu pasti beda guys soalnya di kisaran 6 um sedangkan untuk speaker 15 ini ya kita usahakan di kisaran 8 um guys untuk membuat sepulnya itu guys sedangkan di sini di kisaran 9 um guys otomatis harus kita rapikan kembali guys sepulnya ini terlalu besar guys otomatis suara yang dihasilkannya terlalu berat guys ya gitu guys di kisaran 200 ya di kisaran 200 ya di kisaran 200 ya hasilnya 9 um ya guys ya di kisaran 209 um ya guys terlalu besar ya guys ya sedikit harus kita rapikan kembali ya guys gitu kan untuk speaker 8 ini untuk speaker 15 ini ya harus kita rapikan kembali ya karena speaker 15 ini untuk karakter author ataupun untuk karakter lapang ya guys ya harus kita rapikan ya ini di kisaran 200 ya guys ya di kisaran 200 ya gitu kan karena speaker ini udah sepulnya guys ya sepulnya itu kita buat sendiri guys makanya ini terlalu besar ya guys harus kita rapikan kembali ya gitu kan harus kita rapikan kembali guys minimal untuk speaker 15 ini guys kurang lebih di kisaran 8 um guys karena buat karakter outdoor ya guys itu kan buat karakter outdoor kalau sekisaran 8 um kalau kita main main di 2 speaker gitu kan jadi kita ketemunya bisa main di 4 um guys 2 speaker gitu kan tuh untuk sekelas 15 in outdoor ini guys untuk yang 6 um ini guys dia untuk sekelas salon aktif ya guys untuk sekelas indoor ya jadi dia karakternya istilahnya istilahnya sedikit banyak udah menghasilkan bass ya guys soalnya disini dia mainnya main di 6 um guys gitu kan beda dengan ini guys untuk sekelas 15 ini dia 8 um guys kita bisa main di 4 um kita bisa main di 4 um minimal 2 speaker guys lihat otomatis sekelas sekelas 15 ini kita usahakan di kisaran 8 um guys ternyata ini udah saya cek yah ternyata itu lebih dari 8 um guys hampir 9 um guys otomatis harus kita rapikan kembali ya untuk spoolnya ini guys ya gitu kan harus kita rapihkan kembali untuk schoolnya ini guys karena kisarannya terlalu besar ya guys ya karena nanti karakter suara juga akan berat guys gitu kan mungkin cukup sekian ya guys ya dan terima kasih ya mudah-mudahan bermanfaat ya guys ya kalau memang kurang dimengerti atau kurang dipahami ya bisa like, komen, dan subscribe jangan lupa dukung channel Wawan Teknik ya guys mudah-mudahan bermanfaat ya guys kurang lebihnya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh